Gue mau bilang ya sama kalian netizen yang gak cerdas, yang suka teriakin polisi-polisi lain Sambo, sambo, sambo kayak gitu, kalian tuh bego Kurang lebih itu perkataan sepenggal kalimat yang wanita bertato ucapkan untuk kita para netizen Indonesia Yang dilakukan oleh masyarakat kita itu adalah wujud kekecewaan mereka terhadap instansi kepolisian Kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan instansi kepolisian dengan Irjen Verdi Sambo menjadi pelaku utama masih menjadi perhatian publik Peristiwa yang motifnya belum dibeberkan ke publik itu nampaknya bukan hanya mencoreng Verdi Sambo Namun juga instansi kepolisian secara umum Hal ini terlihat banyaknya warga yang meneriaki polisi dengan julukan Sambo Seperti terlihat pada video yang viral Seolah tak terima dengan teriakan Sambo, sahabat polisi pun menyebut rakyat atau warga dengan istilah bego Berikut adalah videonya Gue mau bilang ya sama kalian netizen yang gak cerdas yang suka teriak-teriakin polisi-polisi lain Sambo, sambo, sambo kayak gitu Kalian tuh bego Yang bunuh siapa yang diteriakin siapa gitu loh Bo ya kalau dendam itu jangan kayak gitu Ya dendam sama orangnya aja siapa tersangkanya ya kan Bukan sama polisinya Bukan sama Kasian tau yang baik-baik itu Apalagi yang jabatannya Aduh maaf-maaf deh Kasian banget Sambo, sambo, sambo Teriakin polisi lain Lu tuh bego Kurang lebih itu berkataan Sepenggal kalimat Yang wanita bertato ucapkan untuk kita para netizen Indonesia Dibilang bego lu Sebenernya tak lu yang bego Gimana gak bego Karena kelakuan lu Ucapan lu Ya Yang seorang Sebenernya Istri polisi Haduh Justru kena kelakuan lu yang bego itu Lu tuh membuka aib laki lu Ya kok tete Juga makin memperburuk citra polisi Gimana sih lu Ngatain orang bego Ngatain netizen bego Pake ini Boleh bego Tapi jangan langsung mencerminkan Kalau lu diri tuh bego Gitu loh Saya ini Penggiat sosial Dimana Semua isu Tentang Apa? Penggiat sosial? Penggiat sosial yang mana ya? Bentar Saya tadi sempat scroll Video-video ENV Yang isinya itu Satu Emelie kecut Dua Hei anak-anak kapling Siapa yang nendang tititnya si Sarif Tiga Curhat tentang akun FVP TikTok Tapi kena benet Yang kau gunakan tuh Teng ketok lu Yang menampakkan burung garuda besar di dada itu Empat Itu stis videonya ibu-ibu yang lagi joget Yang lagi dasteran Lima Stis videonya Pupu Ngapain? Enam Video dengan capture Aktor Hollywood Steven Seagull Tujuh Soundnya Bunda Lala TikTok Delapan Jajaran menteri yang keren-keren Versi Allah Sembilan Stis videonya KKY dengan cowoknya Dan lo memparodikan dengan cowok Cowok juga Sepuluh Duet telponan dengan akun TikTok Egy Alvaro Sebelas Duetin akun Ari Cican Yang disuapin pacarnya Dan lo ketawa-ketawa Dua belas Suara dihapus video TikTok Sound overdosis Tiga belas Soal Mokonduk Dimana lo membela tentang Mokonduk ini Bahwa jadi perempuan tuh jangan munafik Yang mana ya Yang tentang penggiat sosial Kalau misalnya lo bilang Bahwa Saya bukan membela Mbak Nadia Sihab Kalau misalnya lo bilang Bahwa misalnya Mbak Nana itu cari tenar Karena dia endorsement Berharap endorsement dan followers Apa hubungannya? Terus Apa kabar dengan diri lo sendiri? Ya Apa kabar? Nanti Jika ada Kasus-kasus besar Yang sedang terjadi saat ini Misalnya Para tersangka bebas Misalnya kasus-kasus besar tersebut Kamu berani gak? Speak up Berdiri paling depan Speak up Membicarakan masalah kebenaran Mengutarakan masalah kebenaran Membela yang benar Membela yang lemah Speak up Speak up Polisi-polisi lain Sambo 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 Kayak gitu Kalian tuh bego Yang bunuh siap Hai Mbak Ijin stitch ya Kebetulan Kolom stitchnya dibuka Jadi bisa di stitch Tapi pertanian Aku salvok nih sama dada Mbak Bukan buah dada ya Maksudnya Tapi Tato yang ada di dada itu loh Kayaknya Kalau gak salah Itu burung Garuda ya Wah Keren banget Berarti Mbak ini sangat NKRI banget nih Kayaknya Cuman Mbak saran aja nih Bahasanya kayak Pereman Pereman Terminal gitu Ya jangan sampai nanti orang Kait-kaitkan sama Tatonya Gitu Perilakunya Ya Kalau memang Mbak Gak suka Atau Berkeberatan mungkin ya Pakailah bahasa yang bagus Ya kan Biar Ya biar bagus lah Saran aja nih Gak didengerin juga gak apa-apa Skip Menurut aku pribadi nih ya Mbak Yang dilakukan oleh masyarakat kita itu Adalah wujud kekecewaan mereka Terhadap instansi kepolisian Kayak gitu Kalau Mbak tahu Atau pernah dengar yang namanya Hukuman sosial Nah itulah yang terjadi saat ini Sebenarnya Mereka tuh kecewa sama Kekekpolisian Kenapa? Karena proses yang Sekarang berlanjut itu Terlalu lama gitu Menurut kita kan semua Yang punya akal sehat Kasus itu kan sebenarnya Gampang Gampangnya itu udah jelas Siapa pelakunya Sudah jelas TKP-nya Sudah jelas Apa Motifnya gitu Cuman ditutup-tutupi Seakan-akan Ditarik ulur Kayak gitu Itu membuat Masyarakat itu capek Lelah gitu loh Seperti Apa ya Mereka tuh merasa Dipermainkan Jadi ada rasa Kecewa yang mendalam gitu Dan menurut aku Sekarang ini Di pikiran masyarakat Indonesia itu Sambo itu Udah salah satu Icon Yang sangat melengkap Di kepala mereka Jadi kalau mereka ingatnya Kepolisian Atau instansi kepolisian Itu udah Sambo Jadi mbak gak bisa Serta-merta Apa ya Mengedukasi mereka Gitu Supaya membedakan Mana oknum Mana instansi Itu udah gak bisa Karena Sambo Dan instansi itu Sudah sangat erat Banget Kenapa? Ya karena Proses hukum itu Kan dilakukan oleh instansi Nah kenapa Proses hukum itu Terkesan dilama-lamain Untuk salah satu Oknum itu Gitu loh Jadi Itu balik lagi Gitu kan Jadi mbak Gak bisa Serta-merta Menyalahkan masyarakat juga Atas kekecewaan mereka Seperti itu Harusnya nih ya Semua anggota Kepolisian Harusnya punya Besar hati lah Gak meletoi gitu loh Gak baperan Ya mereka harus paham Dengan kondisi Yang sudah terjadi gitu Kalaupun mereka Diteriakin Sambo Itu kan bukan berarti mereka Mereka harus punya Pikiran yang maju gitu Pikiran yang Lapang dada Pikiran yang besar Kayak gitu Jangan masyarakatnya Yang disalahin Instansinya yang membenah Paham gak sih Paham gak sih Paham gak sih